Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat portal energy atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana, jika reading-nya saya ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, melainkan ditujukan untuk orang lain. Mohon tidak perlu sampai baperan, apalagi ngomel-ngomel di kolom komentar ya, sementara reading-nya juga belum tentu ditujukan untuk diri kamu juga ya. Bayangin aja, ribuan orang yang nonton video saya ini tidak mungkin mereka semua memiliki nasib ataupun kasus yang sama, pasti ada orang yang beda-beda ya. Mau lebih akurat atau lebih resonate ke energy kamu sendiri aja? Ya, saran saya lakukanlah persona reading dengan diri saya. Kenapa? Karena di dalam persona reading itu butuh foto kamu yang jelas, masih yang nama lengkap, jadi ya, umur ya, supaya bisa difokuskan ke energy masalah kamu satu orang, si penanya itu aja. Ya, dan memang persona reading itu adalah layanan berbayar ya, karena sangat menguras energy dan tenaga banget ya. Oke, apalagi orang yang mencari saya sudah pasti mereka itu memiliki masalah, kalau tidak memiliki masalah, buat apa mereka mencari diri saya juga ya. Dan, untuk energy di general reading ini bisa bersifat random ya, maksudnya random ya, ya, kadang-kadang di menit tertentu resonate untuk diri kamu, tapi di menit yang berikutnya ya, terasa tidak resonate ya, atau tidak cocok untuk diri kamu, berarti yang di menit berikutnya itu kan, itu adalah energy orang lain, milik orang lain, bukan kamu. Oke, itulah yang namanya random ya, karena sifat atau prinsip dari general reading itu adalah kolektif ya, energy yang beragam-ragam, variatif dan energy yang bervariasi dari beberapa kasus sekaligus. Oke, dan reading-an juga bisa bersifat vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Dan, reading-an juga bisa bersifat timeless juga genderless, timeless itu tidak ada patasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh, sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender yang ikut reading-an saya ini, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu boleh ikut reading-an saya ini. Oke, Seperti biasa, di hari Sabtu kita akan mengangkat tema karma, ya. Ini karma untuk orang yang telah menggunakan black magic, atau seseorang, si doi tersebut yang telah mengirimkan black magic kepada diri kamu. Kita akan lihat, apa karma yang terjadi kepada orang yang satu ini sebagai konsekuensi, ya. Atau hukum tabut tua yang dia terima, yang dia dapatkan, dari mengirimkan black magic kepada diri kamu-nya tersebut, ya. Untuk menghemat durasi waktu, saya akan langsung masuk ke pokok permasalahan. Nanti kronologisnya barusan, siapa orangnya, barusan akan saya sampaikan di penghujung reading-an, ya. Ten of pentacles, kayaknya ini uang dalam jumlah yang sangat gede banget, ya. Saya lihat, ya. Oke. Ini ada orang yang mengincar hubungan dua orang tersebut. Bisa diartikan, ya, hubungan rumah tangga, atau hubungan percintaan, si orang yang satu ini kerap kali mendapatkan gangguan dari orang ketiga, yang bersifat materi keuangan, ya. Lebih menjurus ke arah pemerasan. Hidup dia itu kayak selalu diperas oleh orang. Mungkin yang memeras dia itu adalah si dukunnya sendiri, ya. Saya lihat ini, orang tuanya ini kan agak mirip-mirip dukun, kan. Saya lihat, kan. Mungkin yang meneror, ya, atau mengganggu rumah tangga, atau hubungan dia dengan seseorang yang dia cintai adalah si dukunnya. Tempat dia menggunakan jasa dukun tersebut, dukun itu kayak berbalik, ya. Ibaratnya kayak mengganggu hubungan rumah tangga dia tersebut dengan cara melakukan pemerasan minta duit yang sangat banyak banget. Dan orang ini habis duit, ya. Rugi-rugi gede banget. Ten of Pentacles, ya. Udah membayar dukun pelas lagi, kan. Mesti, ya, di-teror, diperas lagi oleh si dukunnya tersebut. Wow! Kemudian, saya akan tarik lagi. Ini ada kartu Two of Wands, ya. Ada pelajaran berharga yang akan diterima oleh si pengirim Black Magic tersebut. Saya lihat. Pelajaran berharga ini adalah dia itu dijauhin oleh orang. Orang-orang pada benci kepada dia karena dua tongkat ini kan simbol jarak, kan. Hidup dia itu, ya, dengan orang-orang, ya, selalu memiliki jarak. Orang-orang memilih, membuat bunderis, membuat batasan, tidak mau dekat-dekat dengan si doi tersebut. Kenapa, ya? Orang-orang juga takut. Ini orang, kayaknya si pelaku pengirim Black Magic ini, ya, sudah banyak tingkahnya itu sudah banyak meresahkan masyarakat, ya, saya lihat, ya. Udah banyak, ya, perilakunya itu udah diketahui oleh banyak orang, sehingga orang-orang, ya, menjaga batasan, menjauhi diri dianya tersebut. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga banget, yang mesti dia terima. Saya lihat ada bola dunia, ada di sini. Di mana dia juga mendapatkan pemerasan atau menjadi korban pemerasan dari si dukun. Tempat dia menggunakan jasa Black Magic tersebut, ya. Dia, dukun tersebut berbalik, ya, ibaratnya kayak memeras diri dianya tersebut. Kalau tidak, dikasih, ya, dia, mungkin aja nama baik si orang yang satu ini, kan, akan dirusak, ya. Oke, si sang dukunnya tersebut mungkin aja akan menyebarkan, ya, apa, ya, sikap dan perbuatan dia di tengah masyarakat. Ini ada Aries, ada simbol perwakilan dari jodhia Virgo. Saya disclaimer dulu, ya, jika saya menyebutkan jodhia, bukan berarti orangnya tersebut benar-benar berjodhia Virgo ataupun Aries, ya. Oke, karena jodhia yang saya sebutkan ini adalah simbol dari si kartu tarotnya tersebut, bukan orangnya. Sejatinya, readingan saya ini juga bisa ditujukan kepada dua belas jodhia sekaligus, ya. Triosot. Ini kartu yang paling fatal banget, ya, saya lihat, ya. Oke, Triosot ini adalah luka. Hidup orang yang satu ini kerap mendapatkan cedera, kerap dilukain oleh orang, kerap mendapatkan pengkhianatan, terutama senjata makan Tuhan, saya lihat. Senjata makan Tuhan itu dari siapa? Ini dari kakek-kakek ini. Lihat sendiri, kan, kakek-kakek ini. Mungkin aja simbol dari si dukunya tersebut berbalik mengkhianatin diri dia. Dan saya lihat juga, ya, karma yang diterima oleh orang yang mengirimkan black magic kepada diri kamu, setiap kali dia menjalin hubungan, dua tongkat, ya, pasangannya itu selalu menghadirkan orang lain. Selalu berselingkuh dan tidak bisa setia kepada diri dia. Dan berujung, pengkhianatan melukai hati dia aja. Saya lihat, ini orang tidak pernah bahagia, ya, triasot, ya. Hatinya itu selalu dirundung oleh duka terus, ya. Ini ada perwakilan dari simbol jodhia, libra ada di sini. Kemudian di sini ada kartu three eight of wands, ya. Maksud dari eight of wands ini, kan, kayaknya ini si pelaku pengirim black magic ini, kan, berusaha ingin kabur, berusaha ingin melarikan diri, ya. Karena saya lihat di tempat dia tinggal sekarang, hidupnya itu sudah tidak tenang lagi. Dia kerap mendapatkan teror, ancaman-ancaman, ya. Dari orang, dari si dukunya tersebut, ya. Kerap kali mendapatkan penganiayaan, ya. Kerap kali dikhianati oleh orang, disakiti lagi dia oleh orang. Dan itulah karma yang mesti dia terima, saya lihat. Banyak orang, satu, dua, tiga, delapan tongkat, ya. Mungkin aja lebih dari delapan orang, ya. Yang sudah tahu perbuatan dia tersebut, dan sudah siap untuk kayak menggerebek, ya, si dianya tersebut. Tongkat-tongkat pada datang kayak, kayak mau menggerebek, ya, si pelaku black magic-nya tersebut. Kayak gitu, ya. Oke, ini ada perwakilan dari Jodhia Sagittarius, ya. Pantesan dia itu memilih untuk kabur, ya. Untuk pergi, ya. Di tempat dia tinggal, dimanapun tempat dia tinggal, dia tidak akan pernah bisa tinggal lama di tempat tersebut. Karena orang-orang, ya, pada benci kepada diri dia. Kebusukan dia, aib dia, yang suka bermain black magic, ya, selalu kebongkar. Dan yang membongkar black aib dan perbuatan dia tersebut, tidak lain. Saya lihat teman dia sendiri, saudara dia sendiri, bahkan dukun. yang dia cari, ya, yang dia pergunakan jasanya tersebut, ya. Dukunya itu juga berbalik. Menyerang dan mengkhianati si dianya tersebut. Ini ada perwakilan dari Jodhia Sagittarius. Ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartunya. Di sini ada kartu. Awar moment. Kalau udah kartu ini, udah muncul. Defense Intervention. Nah, kamu udah ngerti sendirilah kartu ini. Hidup orang yang satu ini hancur, berantakan. Dan yang menghancurkan hidup dia, ini bukan orang lagi saya lihat, tapi Tuhan alam semesta, ya, karena ini petir kan simbol dari alam. Kan? Manusia nggak mungkin menciptakan petir, kan? Oke? Mungkin aja bisa mengembangkan teknologi untuk menghasilkan listri, gitu, kan? Tapi untuk menghasilkan petir itu kan masih belum bisa. Ini petir ini dihasilkan oleh alam. Hidupnya itu hancur, berantakan, ya. Saya lihat, ya. Setiap kali menjalin hubungan dengan seseorang, pasti dianya itu di-ghosting. Nggak ada orang yang tahan dengan aura dia tersebut. Nggak ada orang yang tahan dengan energi dia tersebut. Dan hidup dia, ya, rejeki dia, bukan cuma kisah asmara percintaan dia aja, bahkan rejeki dia itu hancur, berantakan, ya. Nggak tersisa sedikitpun tower moment. Orang ini menghadapi kehancuran di dalam kehidupan dia dan yang menghancurkan dia itu, kan, bukanlah manusia, ya, tapi alam semesta tangan Tuhan langsung, lah, ya. Yang udah turun tangan menghancurkan hidup si orang yang satu ini. Ini ada Aries dan Scorpio, perwakilannya ada di sini. Dan kemudian saya akan tarik lagi kartunya, ya. Night of Pentacles, ya. Orang ini, kan, Night of Pentacles sedang mencari bantuan, support, ya, untuk masalah keuangan dia. Kan tadi saya udah katakan orang ini, kan, habis duit yang sangat banyak banget saya lihat, ya. Diperas oleh orang, diteror, diancam oleh orang, bahkan oleh dukunya sendiri, saya lihat. Dan Night of Pentacles, orang ini sedang berada di dalam posisi, sedang membutuhkan bantuan keuangan Night of Pentacles. Sedang pelan-pelan berusaha ke sana kemari untuk mencari siapa orang yang bisa membantu dia menawarkan koin-koin bantuan untuk diri dianya tersebut. Ini ada perwakilan dari Jodiak Virgo, ada di sini. Berarti, ya, keuangan dia itu hancur, berantakan, memiliki masalah. Dan Night of Pentacles adalah kesakria yang jalannya itu paling pelan, paling lambat, ya. Rejeki dia itu terhambat. Lambat, ya. Bahkan beberapa orang di sini mengalami downgrade soal masalah rejeki. Mengalami penurunan yang sangat drastis banget. Oke, Night of Pentacles ada di sini. Dan kita akan tarik lagi kartu berikutnya. Di sini ada kartu, apalagi, Jasmine. Teguran demi teguran datang, ya. Saya lihat, Jasmine ini adalah teguran. saya lihat, ini orang sudah pernah mendapatkan teguran dari Tuhan sebelumnya, ya. Sebelum kehancuran terjadi kepada diri dia, biasanya sebelum tawar momen ini datang, Jasmine ini yang datang terlebih dahulu. Berupa teguran, trompet, kayak gitu. Mau dengar atau enggak, nah, teguran Tuhan itu, kan. Tidak mau dengar, barusan tawar momen ini nyusul, kayak gitu, kan. Oke. Mungkin ini orang sudah terlalu seringnya tidak mengindahkan, selalu, selalu kayak udah keseringan mengabaikan teguran-teguran dari Tuhan. Saya lihat, sehingga the tower moment ini, kan, mesti terjadi kepada diri dia saat kamu menemukan video saya ini dan menontonnya. Ini orang udah malah melintang, gitu lah, ya. Udah kerap kali mendapatkan teguran-teguran, ya. Peringatan dari yang maha kuasa dari Tuhan. Tapi nggak diindahkan oleh diri dia, nggak diturutin, ya. Bahkan Tuhan pun mau dia lawan. Dan akhirnya apa yang terjadi, ya, sekarang? Tower moment nyusul. Oke. Kenapa? Kalau tadi tidak muncul kartu tower moment, mungkin Jasmine ini, kan, berupa teguran satu kali aja. Karena tower moment itu masih belum kena ke diri dia. Mungkin dia masih mengindahkan teguran tersebut. Tapi sekarang power moment yang udah muncul duluan, ya. Berarti ini orang udah kerap kali, udah sering kali mendapatkan teguran. Tapi tidak diindahkan. Selalu mengulangi perbuatan dia bermain black magic. Dan akhirnya inilah yang terjadi, ya. Tamparan untuk orang yang satu ini. Berupa Jasmine langsung dikasih ajab, ya. Saya lihat, ya. Di sini. Langsung ditelanjangi. Tak ada sehelai pun yang tersisa. Jangankan duit. Pakaian pun itu, kan. Mungkin dia gadaikan jual ke monja, kayak apa-apa, kayak saya lihat, ya. Oke. Banyak melakukan penggadaian, saya lihat, ya. Untuk aset dan materi dia tersebut. Karena uang dia itu udah merosot. Merosot total. Oke. Ini adalah teguran dari Tuhan tapi nggak diindahkan oleh diri dia. Peringatan yang sudah tidak diindahkan langsung datang tamparan. Jeder langsung. Taur moment, ya. Oke. Pusing, ya. Pala inces. Oke. Ini ada simbol perwakilan dari jodhia Scorpio ada di sini. kemudian saya akan tarik lagi kartunya. Di sini ada kartu Justice. Nah, ini adalah karma, ya. Saya lihat, ya. Ini udah karma murni. Karma tulen. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dia, kehilangan, rugi gede, saya lihat, ya. Uang nominal banyak, ya. Dari diri dianya itu, kan. Dari kaya raya sampai jatuh miskin, saya lihat. Selalu dikhianati, mendapatkan teror, ancaman, pemerasan dari orang-orang. Semuanya itu terjadi karena-karma. Dan, kalau kita kolerasikan dengan karma apa yang terjadi melalui kartu Justice, ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan ancaman dari orang-orang yang tahu sifat dia suka bermain dukun. Orang-orang mengancam dia akan melaporkan dia ke kantor polisi. Pantesan, dia itu memilih untuk kabur. Saya lihat, ya. Oke. Tidak mungkin berdiam diri di satu tempat saja. Sementara ancaman-ancaman itu datang udah banyak diancam oleh orang, ya. Oke. Untuk dilaporkan perbuatan dia, kan. Saya lihat ada kemungkinan beberapa orang secara spesifik, ya. Ini bisa berdiling atau bermasalah dengan hukum, saya lihat, ya. Dia diteror, dilaporkan, dan orang yang melaporkan dia ke jalur hukum itu mungkin aja adalah teman dia sendiri ataupun sisang dukunnya sendiri yang berbalik melaporkan diri dia karena udah udah minta duit nggak mau dikasih, kan. Minta duit tutup mulut, kan. Nggak mau dikasih oleh orang yang satu ini. Berbalik, dukunnya itu jadi bumerang menyerang orang yang satu ini. Melaporkan, ya. Tindakan jahanam dianya tersebut. Nah, ini orang takutnya bisa memiliki masalah hukum, ya. Hidupnya itu hancur berantakan karena masalah hukumnya itu, kan, melakukan black magic kepada orang. Dan masalah hukumnya itu juga ada kaitannya dengan pinjam-meminjam duit tapi tidak bayar melarikan uang orang dengan cara ghosting. Melarikan duit orang dengan cara kera manis, kera asin, gitu, kan. Oke. Orang-orang tidak terima dan akhirnya melaporkan dia ke kantor polisi, ya. Ah, uang lagi, ya. Nah, udah muncul kartu justice muncul ini. Ini ada kaitannya dengan pinjam-meminjam duit, ya. Karena tadi saya udah katakan rejeki dia itu udah pelan, saya lihat, ya. Merosot pelan banget. Dan sekarang ini, orang ini kan kerap terlibat kasus pinjam-meminjam duit tapi pinjamnya itu enggak dia bayar. Oke. Sana pinjam dikit, sini pinjam dikit, sana pinjam dikit. Lama-lama kan jadi banyak. Sana-sini punya hutang, saya lihat, ya. Orang yang satu ini tapi enggak punya duit untuk bayar. Pantesan, justice, ranah hukum sudah menanti orang yang satu ini. Takutnya orang ini kan bisa dibawa ke kantor yang berwajib, ya. Saya lihat, ya. Dan ini semuanya terjadi karena memang udah teguran saya lihat, ya. Kenapa hidup dia itu merosot, hancur, berantakan. Sana-sini mendapatkan pengkhianatan, sana-sini juga mendapatkan teror, ancaman, pemerasan, ya. Karena orang-orang juga udah pada tahu sikap dan perilaku biadab dia, ya. Oke. Ini ciri-ciri orang, ya. Tidak bisa tinggal diam di satu tempat aja. Hidupnya itu selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya lihat orang yang satu ini selalu dikejar oleh dosa, ya. Oke. Karena ini adalah kartu kenangan. Perbuatan dia tersebut cepat atau lambat membuat dia itu kan selalu mengingat terus, ya. ya, menjadi pikiran, menjadi sebuah beban di dalam pikiran dia suatu hari nanti, ya. Bukan sekarang, tapi suatu hari nanti orang ini kan akan merasa, ya, dirinya itu kan kotor banget. Penuh dengan dosa, ya. Oke. Dikejar oleh pikiran-pikiran rasa berdosa oleh tindakan dia tersebut yang kemarin-kemarin yang udah dia lakukan. Saya lihat di sini juga ada penyesalan yang terlambat yang akan terjadi kepada orang yang satu ini setelah dianya itu udah kena masalah, udah kena jeder, saya lihat, ya. Oke. Barusan dia merasakan menyesal. Merasa kayak dikejar oleh dosa, dihantui oleh akibat perbuatan dia sendiri di masa lalu, saya lihat. Ah, kayak gitulah, ya. Ini ada Capricontaurus dan Virgo dan ada jodhia Scorpio, ya. Sekarang saya akan ceritakan sedikit kronologis, ya. Siapa yang suka mengirimkan Black Magic kepada kamu tiga pedang ini udah sangat kuat banget, ya. Beberapa orang ini datang dari si pelakor ataupun si pebinor. Datang dari si selingkuhan pasangan kamunya tersebut. Karena ini ada orang yang mendua saya lihat. Oke? Pasangan kamu yang mendua mungkin aja. Tapi si selingkuhannya orang ketiganya ini kan suka main Black Magic. Dan beberapa orang di sini datang dari maaf cakap, ya. Rana anggota keluarga kamu sendiri tapi keluarga itu, ya. Kayaknya saudara yang jauh, ya. Saudara yang mungkin aja iri kepada diri kamu. Kenapa saudara kamu ini bisa iri dan ingin melihat hidup kamu ini hancur, ya. Saya lihat beberapa kali dia itu udah pernah berusaha memorotin duit kamunya tersebut. Tapi justice kamu itu tolak dengan tegas. Menolak, ya. Karena kamu tahu, ya. Dia itu cuma mau memorotin uang kamu aja. Berkali-kali dia minta pinjam. Minta kamu bayar ini, bayar itu, ya. Tapi kamu tolak. Nah, kayak gitu. Nggak mau kamu bantu karena kamu tahu uangnya itu pasti dia salah gunakan di luar sana. Dia hanya ingin memorotin kamu aja. Jadi, wajar dong kalau diri kamu ini membela diri, kan. Oke. Melindungi diri sendiri. Siapa sih yang mau diperalat, kayak gitu, kan. Tapi dia itu nggak senang. Ya. Dia nggak senang. Langsung cari dukun, ya. Oke. Untuk membuat hidup kamu ini hancur. Karena di dalam pikiran dia, ya. Saat aku ini tidak punya duit, kalau kamu tidak menolongku, maka hidup kamu ini juga tidak boleh enak-enakan juga. Kamu juga mesti hancur juga. kayak diriku. Hatinya itu sempit, saya lihat, ya. Oke. Kalau misalnya ini datang dari si orang ketiga, ya. Saya lihat orang ketiganya ini, kan. Two of ones. Selalu mengompori pasangan kamu tersebut untuk memorotin uang dari diri kamu. Dan dia selalu menggunakan black magic, ya. Untuk mempengaruhi pasangan kamunya tersebut, supaya pasangan kamu ini, kan, mendengarkan takluk, ya, terhadap arahan-arahan dianya tersebut. Oke. Dia yang mengarahkan, ya, pasangan kamu ini pulang ke rumah, minta duit kepada diri kamu. Kemudian, duit yang kamu kasih diberikan kepada si orang ketiganya tersebut. Kamu mintalah kepada pasangan kamu, nanti udah dapat, kita bagi dua, atau kamu kasih aja ke saya kayak begini, begitu. Ah, kayak gitu lah, ya. Tapi sekarang, ya, sikap perbuatan mereka ini bakalan si orang ketiganya itu bayar mahal, saya lihat. Bakalan, ya. Tidak ada karma yang bisa ketukar dengan apapun. Selama apapun yang kita perbuat, baik yang kita perbuat, baik juga yang kita terima. Yang tidak baik kita perbuat, menjolimin orang, ngatain orang yang bukan-bukan, yang tidak baik juga, yang bakalan kita terima juga, kayak gitu, ya. Oke. Yang baik, yang tidak baik kita lakukan, apalagi yang namanya black magic gitu lah, ya. Itu ada expired-nya, loh. Enggak bakalan bisa permanen. Yang bisa permanen, itu hanyalah doa kita. Pemberian Tuhan, itu bakalan bisa permanen. Setuju enggak? Kamunya tersebut, ya. Oke. Dan cara dia mengirimkan black magic kepada kamu, saya lihat di sini, ya. Beberapa orang di sini melalui kayak mantra, ya. Saya lihat, ya. Doa-doa mantra melalui media foto, kayak saya lihat, ya. Foto kamu tersebut, beberapa orang ini diselipkan melalui minuman kepada diri kamu, ya. Sedikit aja, setetes aja, udah kena. Mungkin aja, kamu sedang duduk bersama saudara kamu atau pasangan kamu di cafe, ya. Contoh lah, ya. Saya buat contoh. Kamu permisi bentar, ya. Mau ke toilet. Saat kamu sedang ke toilet, kamu tinggalkan minuman kamu itu di meja, dia tinggal tetes dikit aja. Udah kena kamunya tersebut. Beberapa orang juga kasih barang. Tapi barangnya itu ada isinya, saya lihat. Dan mungkin aja barangnya itu kan berupa pernah-pernik, lah, ya. Hadiah, tanda cedera mata, lah, pot, lah, vas, lah, atau apalah, saya lihat, ya. Oke. Atau bingkai foto, lah. Tapi di dalamnya sudah ada isinya, saya lihat. Atau bisa jadi di sini ada orang yang meninggalkan sesuatu yang berupa ramuan-ramuan, ya. Tanaman-tanaman. Lihat. Di depan rumah kamu berupa rumput-rumput kayak atau tanah kuburan. Juga bisa, saya lihat, ya. Tanah kuburan, ya. Tidak perlu di depan rumah kamu aja, tapi di halaman rumah kamu, ya. Oke. Tidak perlu pas sampai di depan pintu rumah, lah. Di halaman kamu ini aja udah kena kamunya tersebut. Saya lihat. Oke. Kita lihat saran pesan untuk diri kamu, lah, ya. Ini adalah the star. Tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan, ya. Oke. Karena yang namanya santet pelet itu kalah. Pasti bakalan kalah dengan iman kita. The star. Perintens berdoa, ya. Bagi kamu, saudara kita yang berumat muslim, kamu disarankan, ya. Untuk sholat lima waktu, jangan tinggalkan sholat lima waktu. Setuju, enggak? Oke. Kalau misalnya tidak teratasi juga, maka kamu disuruh the star. Lakukan rukiyah, ya. Rukiyah. Cari toko pengemuka agama untuk dirukiyah kamunya tersebut atau kayak gimana. Ini adalah teknik healing, ya. The star, ya. Oke. Tapi teknik healing tersebut atau teknik rukiyah itu tidak perlu sampai kita lakukan kalau selama dengan doa sholat lima waktu, atau perintens, ya. Iman kamu, ya. Ibadah kamu tersebut, ya. Itu udah bisa menangkal. Maka rukiyah tidak perlu kamu lakukan. Tapi the star di sini dikhususkan untuk orang yang udah parah dosisnya, ya. Levelnya itu udah parah, ya. Cobalah kamu lakukan rukiyah, ya. Oke. Ini ada Aquarius ada di sini. Ace of Pentacles, ya. Beberapa orang dari diri kamu, lah, ya. Disarankan nggak usah kamu dendam kepada orang tersebut. Dendam itu bukan seharusnya kita yang balas. Tapi serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Gimana caranya supaya membuat hidup kamu itu nyaman? Ace of Pentacles kenyamanan, ya. Membuat hidup kamu itu nyaman, peneram, tidak ada masalah. Itulah yang mesti kamu lakukan selain berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Gimana caranya membuat hidup kamu ini makmur, tentram? Itu yang perlu kamu pikirkan mengenai orang yang satu ini. Abaikan aja dianya tersebut. Dan Ace of Pentacles ini juga Pentacles ini adalah simbol realitas juga. Cobalah, Pak, ya. Tidak perlu kita sok hebat, sok jago atau apa, kan. Tapi alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan antisipasi, ya. Jangan memandang setele terhadap segala macam masalah yang ada di muka bumi ini. Hanya dengan dali satu Tuhan gitu aja, kan. Biasanya, orang yang sepele semakin gampang kenanya tersebut. Nah, itu paling penting juga, ya. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo ada di sini. Five of Wands. Hindari keributan. Hindari mencari masalah dengan si pelaku Black Magic tersebut, ya. Saya lihat di sini beberapa orang yang memiliki kasus, ya, mendapatkan kiriman Black Magic, ya. mungkin kamu ini benci dendam pengen melabrak orang yang satu ini kayak ingin membuat perhitungan kepada si Doi tersebut. Nggak perlu kartu ini disuruh. Hindarilah yang namanya sengketah. Hindarilah yang namanya keributan. Keributan itu kan bukannya bisa menetralisir aura energi Black Magic tersebut. Justru! Karena orang yang sudah terpengaruh oleh si Black Magic tersebut, amarahnya itu jadi tinggi. jadi orang itu kan maunya, ya, cari masalah terus, buat perhitungan terus, kayak gitu. Nggak terima. Kamu disuruh kendalikan diri kamu, ya. Nggak usah cari ribut dengan si Doi tersebut. Hidup tenang, damai itu jauh lebih indah. Biarkan Tuhan yang bertindak, ya. Saat manusia sudah tidak mampu lagi, ya, menjatuhkan hukuman kepada sesama manusia, maka Tuhan lah yang akan memberikan hukuman kepada si manusianya tersebut. Ini ada jodiat Leo, ada di sini. Hermit. Nah, ini, ya, banyak berdoa lah, ya. Sholat lima waktu, kalau yang, kamu yang Kristen, Nasrani, ya, terbanyak, sering-sering, hari Minggu, ikut acara kebaktian, kek, atau apa, kek. Kamu disuruh selalu sisihkan waktu, ya, untuk bisa dekat dengan Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kayak gimana, lah, ya. Banyak-banyak kontemplasi, cermin, ya, banyak-banyak mendengarkan tausia, ceramah, atau apa, kek, ya. Kalau bisa, ya, disarankan juga sholatnya itu, kan, jangan di rumah aja, tapi sholatnya itu di tempat ibadah, masjid, musola, kek, atau apa, kek. Kalau di tempat, masjid, ataupun musola sana, Hermit ini kan seperti orang suci, nabi, gitu, kan, ketemu dengan ustadz, kek, kiai, kek, minta, kek, ya, bantuan didoakan oleh mereka, kek, nah, kayak gitu, ya. Ini ada Virgo, ada di sini. Kemudian kartu berikutnya, ya, ada kartu The Lovers, ya. Jangan menunjukkan diri kamu ini sedih, terluka, ataupun marah, benci kepada si pelaku tersebut, kalau semakin kamu tunjukkan, pelakunya itu semakin senang melihat diri kamu ini. Berarti, di mata si pelaku, ya, kamu itu udah kena. Makanya, kamu itu marah-marah, kayak gitu, kan. Oke. Kamu disuruh, The Lovers, ya, kalau kamu tahu siapa orangnya, ya, jangan menunjukkan sesuatu yang sedih, tapi tunjukkanlah sesuatu yang bahagia, ceria, dihadapan si pelaku tersebut. Supaya, ya, si pelaku itu, kan, makin lama, makin capek, makin lelah, merasa apa yang dia lakukan tersebut, tidak berefek kepada diri kamunya tersebut. Nah, kayak gitu, ya. Jangan menunjukkan sifat yang sedih, kek, merana, kek, sengsara, kek, nelongso, kek, dihadapan si pelaku, makin senang dianya tersebut, makin ditambah-tambahkan, black magic dia, tapi tunjukkan sesuatu yang senang, seolah-olah, nggak mempan, bagi diri kamunya tersebut, dan the lovers, ya. Kamu disuruh juga, ya, tampilkan sesuatu yang bahagia di dalam diri kamu. Gimana caranya membuat diri kamu ini bahagia dengan cara yang positif? Kamu mesti lakukan, ya. Oke, pendekat, ya. Per dalam iman kamu juga penting. Ini ada jodhia gemini di sini. Kita akan lihat, inisial yang terkait di pembacaan kita kali ini, inisial bisa datang dari nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua dari si pelaku, atau nama panggilan dia, plat mobil, plat motor, ya, si pelaku tersebut, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, sebagai face versa juga bisa, atau huruf yang ada di inisial. Ini ada terkandung di dalam namanya si pelaku, pengirim black magic tersebut, ya. Ini ada O, U, R, J, U, ini ada D, E, T, T, F, ya. Oke, inilah readingan kita kali ini, ya. Kalau kamu merasa, ya, saya ingin berterima kasih untuk diri kamu semuanya, teman-teman yang telah studi kiranya, mensupport dan mendukung channel saya ini, dengan cara klik subscribe, like, komentar yang positif di channel saya ini, dan telah melakukan persona reading dengan diri saya. Doa saya yang terbaik untuk diri kamu semua. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini, dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. Sub indo by broth3rmax